Tanya, siang dok anak saya umur 6 tahun sekarang motorik tangannya terlihat sangat terlihat lemah kramsi dan sulit sekali untuk menulis mencontoh gerakan tangan seperti yang di instruksikan dia juga komunikasi juga sudah sebenarnya komunikasi sudah lumayan bagus lumayan bisa berinteraksi tapi terkadang mulutnya suka mengoceh sendirian apakah anak ini harus dicek ya syarafnya gitu ya baik jadi yang pertama yang tadi kan dia koordinasi kurang baik ya gitu koordinasi kurang baik memang ada bagian otak yang mengatur koordinasi yaitu di bagian batang otak sama sistem limbik gitu nah kami dokter syaraf anak punya pemeriksaan tertentu nih secara fisik bagaimana anak ini ada kira-kira punya gangguan gak di bagian masalah tersebut ya nah itu biasanya ada tanda-tanda lain yang memang dia ada gangguan di otaknya ya misalkan dia itu kalau dia itu seperti tidak bisa menunjuk atau tidak bisa pointing ke satu titik gitu satu titik tidak bisa dia hidung kita pakai coba hidung dan nose to finger gitu pointing jadi coba dia tunjuk hidungnya kemudian tunjuk ke jari kita terus sambil kita pindah-pindahkan nah jari kita bisa nggak dia pas nggak masuk sini gitu mungkin dia klamsi tapi dia satu pas oh ya mungkin nggak apa-apa karena dia mungkin koordinasi kurang bagus tapi dia bisa mencapai suatu arahan itu sebenarnya masih bagus dan satu lagi dia jadi dia menunjuk hidungnya sendiri tapi tangan satunya lagi diluruskan jadi begini ya bisa lihat ya nah dia bisa nggak pas di hidungnya dan cepetin dicepetin gitu ya nah itu salah satu pemeriksaan apakah bisa ada benar-benar gangguan struktur di otaknya bagian koordinasi ya gitu dan nih contoh tangannya begini satu di kelihatan nggak ya tangan saya ya begini ya coba disuruh seperti ini nah kalau dia ada gangguan koordinasi yang signifikan jangan dia tidak bisa sama sekali mengkoordinasi gitu ya kalau sampai ada red flags tanda-tanda itu ya harus diperiksakan lebih lanjut gitu mungkin itu tips yang bisa dikerjakan di rumah ya terus tadi saya pernah denger senam otak tuh dok kayak gitu dok iya betul orang kalau ada gangguan di otaknya nggak bisa itu koordinasi begitu nah jadi nah kalau memang semuanya bagus mungkin intinya ya pada ya motorik halusnya ya koordinasi dianya saja yang mungkin bisa dibantu dengan misalkan nulisnya stimulasi nulis mungkin jangan pakai yang yang kecil dulu pakai blue pen yang atau pensil yang besar tuh kan ada tuh yang lebih besar segitiga ya betul jadi dia juga lebih nyaman gitu ya terus jadi mungkin lebih stimulasinya pelan-pelan jangan yang sulit tapi kalau untuk masalah apakah ada gangguan medis mungkin tips tadi bisa dikerjakan dulu sama satu lagi dia coba jalan di jalan yang lurus gitu di garis lurus bagaimana walaupun itu agak sulit ya bagian anak yang dengan postural dan postural apa coordination itu juga pada SPD juga nggak bisa juga akhir ya makanya dokter membantu dokter membantu dengan kedokter itu kan kita jadi tidak mendiagnosis sendiri ya membantu apakah benar ini memang pure karena SPD nya atau ada gangguan saraf selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati